Preview Berangkat dari pengaduan yang dilakukan oleh salah satu netizen melalui platform media sosial Twitter Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka merespon dengan cepat perihal adanya Oknum Pas Pampres yang diduga melakukan pemukulan terhadap sopir truk di Solo Kronologisnya dijelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Simpang 4 sekitar Manahan Solo pada 9 Agustus 2022 yang lalu Sopir truk maju karena lampu sudah menunjukkan warna hijau namun dari sisi lainnya melintas mobil yang menerobos lampu merah Akibatnya mobil dan truk tersebut mengalami kerusakan Ketika beberapa penumpang mobil keluar baru diketahui ternyata mereka adalah anggota Pas Pampres Kemudian terjadilah aksi pemukulan yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres tersebut Selain itu SIM sopir truk pun disita Dari platform media sosial Twitter yang viral itu Mas Gibran langsung merespon dengan cuitannya yang berbunyi Saya cari orangnya Nggak sampai 5 hari Pelaku pemukulan pun langsung diketahui identitasnya dan dipanggil langsung oleh sang wali kota Setelahnya seluruh pihak pun dipertemukan Dan semua kartu identitas yang awalnya disita oleh Oknum Pas Pampres Langsung dikembalikan kepada sang pemilik truk Sesudahnya muncullah video yang beredar di media sosial Dimana memperlihatkan ada dua anggota Pas Pampres Yang menyampaikan permintaan maafnya Di hadapan awak media dan juga wartawan Baru mau mulai ngomong Tiba-tiba Mas Gibran menghampiri salah satu dari mereka Dan melepas masker sang pas Pampres Dengan tujuan agar wajahnya pun terlihat Aksi Mas Gibran ini tentu menuai berbagai tanggapan dari netizen Ada yang mendukung tindakan sang wali kota Ada juga yang menyayangkan sikap beliau Yang dianggap kebablasan sebagai seorang pejabat Nah ini yang menarik dan akan kita ulas Umumnya masyarakat Indonesia ini terkadang mudah dan cepat sekali Melupakan esensial dari sebuah pokok permasalahan Yang harus diketahui publik adalah Benar adanya telah terjadi aksi pemukulan terhadap sopir truk Ya itu fakta Dan sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang abdi negara kepada rakyat Tindakannya sangatlah merugikan nama besar presiden Maupun institusi TNI itu sendiri Artinya dimanapun anggota TNI berada Mereka haruslah menjaga tindakan dan ucapannya Ketika berhadapan dengan masyarakat sipil Sangatlah disayangkan jika di era yang penuh dengan keterbukaan informasi ini Masih ada saja oknum-oknum yang mencoba menggunakan powernya untuk mengintimidasi rakyat Ini adalah salah satu upaya Dari presiden Jokowi yang tertuang dalam sembilan program pokok nama cita Yang sejak awal telah diproklamirkan oleh Pak Jokowi Salah satu poinnya tertulis Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Coba bayangkan Kalimat tersebut merupakan kata-kata yang begitu kuat dan dalam maknanya Begitu juga dengan poin berikutnya yang berbunyi Melakukan revolusi karakter bangsa Inilah yang menjadi dasar Mengapa Mas Gibran sangat murka ketika salah satu warganya dipukul Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun Lalu yang berikutnya Adalah bagaimana Kita sebagai masyarakat Harusnya memberikan apresiasi Kepada Mas Gibran sebagai wali kota Yang betul-betul melindungi warganya Dan mau merespon cepat Atas pengaduan yang dilakukan oleh netizen di media sosial Bukankah yang seperti ini yang kita mau? Bukankah pemimpin seperti ini yang kita inginkan? Segala galanya diurusin Diperhatikan Dipedulikan Selain itu yang menjadi poin penting dari kepemimpinan Mas Gibran adalah Bagaimana beliau mau merespon dengan cepat Reaksinya di media sosial adalah Hal yang bagus Bagi masyarakat Sekaligus menjadi ancaman bagi birokrat Di wilayah kekuasanya Agar tidak main-main dengan tindakan mereka Apalagi jika itu berhubungan dengan warga Artinya Ini kan yang menjadi kejengahan kita Terhadap politik selama ini Karena ada stigma yang menyebutkan bahwa semua politisi adalah sama Tidak peduli warganya ketika dia sudah terpilih Tapi apa yang ditunjukkan oleh Mas Gibran justru kebalikannya Dimana ia sangat memperhatikan warganya Selain itu meskipun dibalik sosok Mas Gibran terdapat nama besar Jokowi yang saat ini masih menjadi presiden Justru Mas Gibran tidak takut dan tidak malu untuk mengungkapkan siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus dibela Dari peristiwa ini juga Dapat kita simpulkan bahwa Meskipun Mas Gibran adalah putra dari seorang presiden Namun dirinya tidak mau memanfaatkan hal tersebut untuk sesuatu yang negatif Di saat masih ada banyak anak-anak pejabat yang arogan dan sok jagoan di jalanan Justru Mas Gibran berlaku kebalikannya Beliau memilih melindungi warganya ketimbang melindungi nama ayahnya Yang mana saat ini masih menjabat sebagai seorang presiden Dengan tindakan Mas Gibran Yang menyuruh pastan pres untuk bicara di hadapan awak media Juga menunjukkan kalau Mas Gibran ini ingin mengajarkan seluruh anak buahnya Jika telah melakukan kesalahan maka ia harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya Apalagi jika tindakannya sudah kelewat batas Dan menyakiti masyarakat Maka pelaku harus menerima sanksi sosial Sebelum mungkin ia akan menerima sanksi dari institusinya Terkait pelanggaran kode etik profesi Inilah yang tadi di awal saya katakan bahwa Kadang-kadang masyarakat Indonesia jika melihat peristiwa seperti ini Bukannya membahas hal yang sangat esensial dari pokok permasalahannya Tapi justru melihat siapa sosok yang melakukan hal tersebut Mungkin bagi sebagian haters Jika yang melakukan perbuatan mencopot masker sang pas pampres adalah Seseorang yang berdiri sebagai oposisi dari pemerintah Ya bisa saja dimaklumi tindakannya Tapi karena yang melakukan ini adalah anak presiden Dengan sederet fitnah, hoax, dan tuduhan yang selama ini dilayangkan pada dirinya Oleh haters Ya wajar saja Jika netizen justru asik meributkan tindakan mas Gibran Yang mencopot masker pas pampres Padahal kalau kita mau menelaah lebih dalam Tindakan mas Gibran ini ya sudah sangat tepat Untuk memberikan efek jera Kepada setiap insan up di negara Agar lebih berhati-hati dalam bertindak ke depannya Karena kalau bicara politik Natchwa Sihab pernah berkata Wajib bagi pemimpin muda politik Bekerja dengan kesadaran publik Bilik Verlin tutup dulu Kita buka lagi di pertemuan berikutnya Terima kasih